Halo sobat penyatir, seringkali dalam peperangan, penggunaan persenjataan seperti bom dapat dengan mudah menghancurkan lawan. Namun, tahukah kalian, penggunaan bom juga terkadang menyasar ke masyarakat sipil. Persenjataan ini ataupun bom juga terkadang gagal meledak sehingga menciptakan ancaman bahaya dan bom waktu bagi masyarakat sipil. Bom-bom yang berserakan ataupun gagal meledak di area publik sangat berbahaya bila dibiarkan. Apalagi yang diledakkan. Untuk itulah diperlukan cara khusus untuk menonaktifkan bom tersebut. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara pasukan penjinak bom menonaktifkan bom tersebut. Kenapa perlu dinonaktifkan? Kenapa nggak diletakkan saja, Bang? Kenapa harus pakai pakaian khusus? Dan mengapa pakaian penjinak bom bagian tangannya terbuka? Nggak takut aja dibang toyop, Bang. Oke, sebelum mulai, putar dululah intronya. Untuk menonaktifkan bom, pasukan penjinak bom tentu perlu setelan khusus untuk melindungi dirinya sendiri jika seandainya bom yang diginakan gagal. Bom disposal atau mencakup fungsi terpisah namun saling terkait dengan explosive or non-disposal, improvised explosive device disposal ataupun public seperti bom disposal, adalah sekuat khusus yang memang ditugaskan untuk menjinakkan bom. Pasukan penjinak bom profesional pertama didirikan oleh Sero Vivian Dering Majendi pada tahun 1874 di Regent Canal di kota London. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, sebuah bom yang gagal meledak atau dinamakan dengan Yuxo Unexplored Ordnance atau bahan peledak yang tidak meledak saat digunakan namun masih berisiko tinggi untuk meledak menjadi hal yang sangat biasa. Pada saat itu, belum ada teknisi khusus dan hanya tebak-tebakan untuk menjinakkan bom, granat, peluru artileri, dan sebagainya untuk dinonaktifkan. Masalah deket, eh, pindah alam. Eh, naasnya pada saat itu, tepatnya pada tahun 1940, Luftwaffe Jerman menciptakan bom anti penanganan atau dalam artian tidak bisa dinonaktifkan. Masalah deket, berang. Untuk itulah, mendorong Inggris kala itu menciptakan pelindung khusus untuk pasukan penjinak bomnya guna mengurangi korban. Pakaian penjinak bom atau bombsword atau pakaian explosive or named disposal adalah setelan ledakan pelindung tubuh berat yang dirancang untuk menahan dan mengurangi dampak tekanan dan fragmentasi dari ledakan bom. Berbeda dengan rombi anti peluru yang hanya melindungi area vital, pakaian penjinak bom sepenuhnya dipasang pada hampir seluruh permukaan badan. Bagian-bagian dari pakaian penjinak bom dibuat saling tumpang tindih dan sangat rapat sekali untuk perlindungan secara maksimal. Sebagian besar baju penjinak bom terbuat dari lapisan keplar, busa, dan plastik untuk memaksimalkan perlindungan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa pasukan penjinak bom tidak memiliki saling tangan perlindungan seperti area lainnya? Sebenarnya, pakaian penjinak bom dilengkapi dengan saling tangan khusus yang tipis, namun bukan berfungsi sebagai perlindungan, akan tetapi untuk menghindari kontaminasi dari bukti yang ditemukan, misalnya sidik jari yang menempel pada bom. Untuk itulah, pasukan penjinak bom paling banyak mengalami cedera tangan yang terputus ataupun cedera dalam ketika gagal melakukan penanganan. Pakaian ini beratnya mencapai 36 kg dan sangat tidak nyaman sekali ketika digunakan. Bahkan, personel penjinak bom dapat mengalami hipertermia ketika terlalu lama menggunakannya. Gelombang ledakan dari bom jika salah penanganan juga dapat membuat paru-paru terhimpit dan luka internal yang tak terlihat. Seberapa besar cedera yang dialami bergantung pada jenis bahan peledak dan tergantung besarnya ledakan dari bom. Ada dua tindakan berbeda yang akan dilakukan oleh pasukan penjinak bom bergantung pada lokasi ataupun alat peledak mencurigakan ditemukan. Satu, jika lokasi penemuan bom berada di area terbuka, pasukan penjinak bom akan memeriksa jenis bahan peledak apa yang digunakan, jenis sekering dan memperkirakan seberapa kuat efek ledakan. Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan dengan wellbero atau kendaraan robot kecil yang dikendalikan dari jarak jauh. Jika memungkinkan untuk diginakan, maka akan diginakan. Namun, opsi yang paling sering diambil jika berada di tempat terbuka ataupun jauh dari area penduduk adalah dengan meledakannya. Dua, jika lokasi penemuan bom berada di area padat penduduk dan bangunan penting, maka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Seperti yang pertama, pasukan penjinak bom akan memeriksa peledak jenis apa yang digunakan, jenis sekering, dan seberapa besar efek ledakan yang akan dihasilkan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan kendaraan ataupun robot kecil wellbero. Setelah itu, bom akan dicoba untuk diginakan. Kemudian, untuk mengurangi resiko, bom akan diangkut ke area terbuka menggunakan truk ataupun mobil. Atau, bom juga bisa dimasukkan ke dalam perangkat yang dikenal sebagai MAGV. Sudah pernah dibahas di sini ya? Untuk dibawa ke tempat terbuka dan diledakkan. Metode lain yang dapat digunakan adalah boot banjer. Yakni, metode memutus sekering ataupun pemicu bom dengan ledakan bahan peledak yang berisi air. Kecepatan ledakan air ini akan memutus sekering lebih cepat daripada kecepatan mengaktifkan ledakannya. Metode ini biasanya digunakan pada bom yang ditanam pada kendaraan ataupun mobil yang diduga berisi bahan peledak. Pasukan penjinak bom ini adalah keahlian yang dilindungi oleh hukum dari penyebaran publik. Hal ini bertujuan untuk membatasi akses dan pengetahuan bagi musuh untuk memperoleh prosedur teknis penjinakan bom. Alasan lain, menyembunyikan keahlian ini adalah untuk mencegah musuh menciptakan mekanisme pemicu ledakan atau pensakering yang lebih sulit untuk dinonaktifkan ataupun dijinakan. Jadi, buat dente yang punya kemampuan ini, jangan bilang-bilang ya. Pekerjaan penjinak bom memiliki gaji yang sangat fantastis. Di Amerika sana, jika kalian berniat menjadi pasukan penjinak bom, pada awal pendaptaran dan menandatangani kontrak kerja selama 6 tahun, akan mendapatkan bonus hingga 60.000 USD. Kemudian, gaji per tahun berpariatif tergantung dari negara bagian di Amerika Serikat sana. Namun, umumnya berkisar 60.000 hingga 65.545 USD per tahunnya. Namun, tentunya gaji yang fantastis ini sangat sebanding dengan resiko yang diembannya. Seringkali, pasukan penjinak bom mengalami kematian tragis dan kalaupun selamat juga mengalami cedera serius dan luka dalam. Sebagai contoh, pada tahun 2010, sekelompok pasukan penjinak bom dari Jerman diberitahu oleh pekerja konstruksi di Kontijen. Sebuah bom era Perang Dunia II seberat setengah ton terkubur di kedalaman 7 meter. Mereka kemudian secara perlahan mencoba menjinakkan bom. Namun, pada akhirnya, duar. Bom tersebut meledak menewaskan 3 orang dan 6 lainnya mengalami cedera kritis. Padahal sebelumnya, tugas tersebut telah berhasil menjinakkan bom sekitar 600 hingga 700 unit selama kurang lebih 20 tahun pengalamannya. Di negara kita tercinta ini, ada satuan khusus di bawah naungan Polri dan tergabung dalam satuan Brimob, yaitu pasukan Gegana. Bukan Agunta Galemrana ya. Yang bertugas sebagai anti-teror, intelijen, anti-anarkis, penanganan KBR ataupun kimia, biologi, dan radioaktif, dan tentunya penjinakan bom. Mungkin itu saja ya tir, terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, salam penyatir handal. Duar, ada yang mau nendaftar?